Pemirsa ratusan bangunan terbakar di permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran tersebut ribuan jiwa pun terdampak dan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam pelidikan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Gang Remaja Manggarai, Kejamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa Dinihari. Warga yang tengah terlelap pun terbangun dan panik saat melihat kebakaran api membakar rumah mereka. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari amukan api. Sebanyak 35 unit mobil dan 123 personil Damkar DKI Jakarta dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala sempit dan sulitnya akses jalan menuju titik kebakaran. Selasa pagi, api berhasil ditaklukkan personil pemadam kebakaran. Proses pendinginan pun dilakukan. Dampak kebakaran di Manggarai ini cukup besar. Sekitar 2.000 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Kebakaran menghanguskan rumah warga di dua RW, yaitu RW 6 dan RW 12. Ada isu kebakaran terjadi karena korsleting listrik saat salah satu warga sedang mengisi ulang daya telpon genggam. Namun, Lurah Manggarai Selatan, Arafat Din Sirat, menyatakan penyebab kebakaran masih didalami. Di Gang Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, kemudian pada saat kebakaran sekitar jam 2.42 ya, sampai dengan saat ini sudah proses pendinginan. Nah, yang terdampak memang cukup luas karena daerahnya padat gunian dan pemukiman. Yang terdampak ada dua RW yang terdampak, RW 06 dan RW 012. Nah, yang sangat terdampak ini ada di RW 06 sebanyak 15 RT, dan RW 012 hanya 4 RT. Dilihat dari kondisi TKP saat ini bangunan memang banyak yang terdampak dan sangat luas. Dan sekarang proses pendinginan. Nanti sih kemungkinan ini korban yang terdampak atau masyarakat terdampak itu yang cukup luas ya, karena ada berapa, tadi saya sampaikan ada 15 RT ditambah dengan 4 RT. Itu sekitar jiwanya kalau dihitung saat ini datanya sampai sekitar 2.000 jiwa yang terdampak. Pak, kalau sejauh ini dugaan kebakaran penyebab utamanya apa sih? Katanya karena ada charger, Pak. Nah, ini masih kita coba cari informasi nih. Sumber apinya di mana, dari siapa, dari tempat mana gitu kan. Dan ini masih kita cari informasi. Kita belum bisa... Dugaan sementara tapi karena jas HP? Belum ada informasi, kami belum ada informasi. Untuk sementara warga, korban kebakaran mengungsi di SD05 Manggarai sembari menunggu posko pengungsi yang dibangun di dua titik, yakni di Komplek Infinia Park dan Selasar Stasiun Kereta Bandara. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.